oke ini metode 30 menit ya jadi ini sangat cocok sekali untuk ibu-ibu muda yang ingin membuat ketupat super simple dan hemat gas ya kita coba caranya bagaimana yuk kita tonton bareng-bareng videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tapu rayanka jangan lupa bantu like komen dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke untuk bahan pertama teman-teman ini ada beras yang sudah kita rendam selama kurang lebih 30 menit ini 200 gram beras yang kita rendam dan ini ketupatnya kita lubangi sedikit ya yang paling pucuk sendiri ini kita masukkan oke teman-teman jadi ini setengah ya harus terisi setengah berasnya oke kita lihat berasnya harus terisi setengah dari porsi si ketupat tadi oke teman-teman 15 menit kita mulai dari yang pertama jadi air mendidih langsung kita masukkan seluruh ketupat ya harus tenggelam teman-teman oke seperti ini oke saya akan stopwatch ya mulai dari 0 kita tutup kita gunakan pemberat seperti ini teman-teman supaya uapnya tidak keluar terlalu banyak oke teman-teman ini sudah 15 menit ya jadi 15 menit ini kita matikan ini kompornya dan jangan dibuka dulu sampai kurang lebih 30 menit nanti baru kita masak ke sesi yang kedua dan kita tunggu bersama-sama oke teman-teman ini kita sudah diamkan selama 30 menit kita akan ulangi lagi ya untuk pemasakan yang kedua 15 menit dari sekarang kita nyalakan kompornya teman-teman oke jadi posisi ini posisi tutup panci ini tidak saya buka biarkan dia panasnya tetap ada di dalam setelah 15 menit nanti baru kita akan lakukan proses pengangkatan dari ketupat tersebut oke teman-teman ini sudah 15 menit ya jadi 15 menit ini kita matikan kompornya kita matikan dan kita biarkan dulu dia agak setengah dingin gitu ya nanti setelahnya baru kita angkat kita kiriskan diatas angin-angin seperti itu atau diatas arang-arang supaya dia bisa keset gitu ya bahasa jawanya keset dan juga bisa keras dan lembut oke terima kasih dari kami mohon maaf bila ada salah kata jangan lupa bantu like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masak enak bareng dapur ayam hasilnya akan seperti ini teman-teman nah dia sudah sangat takut ya sudah jadi ketupat lalu kita kiriskan sudah keras dia cukup cukup 30 menit hemat gas dan juga sangat simpel selamat menikmati selamat menikmati